Kalau beli produk keuangan, itu harus paham risikonya pertama. Yang kedua, harus paham kewajibannya. Harus merahasiakan nomor PIN-nya. Harus merahasiakan password-nya. Tidak boleh share nomor ID-nya dan sebagainya. Perlindungan konsumen, ini yang dilakukan di OJK, ini ada dua hal. Pertama, yang sifatnya itu preventif, yaitu edukasi tadi. Masih tidak mantep, OJK ada kontak center 157. Atau pakai WhatsApp 081 157 157 157.